Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang untuk saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Saya berharap di siang yang penuh Rahmat ini, di siang yang berbahagia ini Saya berharap sahabat-sahabatku Ya, teman-temanku sekalian Dimanapun anda berada dalam keadaan sehat Segar bugar Semoga anda Yang sekarang ini sedang mengejar cita-cita Semoga terwujud Semoga disegerakan terwujudnya cita-cita anda Semoga ya Hari ini yang sedang terbaring sakit Semoga disegerakan kesembuhan anda Jangan khawatir Sakit itu sendiri adalah sebuah anugerah Sebuah rahmat Karena fungsi dari penyakit itu sendiri adalah Penebus dosa Sebagai penghisap dosa-dosa kita Dan sakit itu adalah sebuah bentuk ujian Yang tujuannya adalah memuliakan anda Meningkatkan derajat anda Sakit itu adalah sebuah bentuk ujian Dan tentunya ujian sendiri itu adalah Menuju kelulusan Jadi berbahagialah ketika anda sakit Karena anda sedang dicintai dan disayangi Allah Karena Allah itu suka pada hamba-hambanya yang menangis Hamba-hambanya yang memohon kepadanya Allah itu menyayangi hambanya dengan Sesuai dengan kehendaknya Dan ingat Sakit itu sendiri adalah sebuah bentuk nikmat Yang tersembunyi Bahkan ada loh Sebuah Apa ya Sebuah kata-kata bijak Atau sebuah dalil Begitu yang mengatakan bahwa Doa orang yang sakit itu Terkabulkan Mulia orang sakit itu Jadi bagi anda yang sedang sakit ya Anda itu sedang dimuliakan Jangan khawatir Sahabat-sahabat sekalian ya Hari ini izinkan saya Untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting Sebuah tema yang insya Allah bermanfaat untuk Saya dan untuk anda semua Oke sebelum saya mengupas materi ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan tentunya jangan lupa ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu menerima kiriman video-video saya yang terbaru Oke begini Sahabat-sahabatku Dalam kehidupan ini Allah mempunyai hak prerogatif Allah mempunyai hak atas apa saja dalam kehidupan ini Allah lah yang menentukan Allah yang maha penentu Allah menentukan Sekehendaknya Begitu Tapi yakinlah bahwa Allah itu maha melihat Allah itu maha tahu Tentang keinginan Cita-cita ya Atau apa yang diinginkan oleh Atau yang dicita-citakan oleh Hambanya Allah sudah berfirman Berdoa lah Maka pasti akan aku kabulkan Kan begitu ya Dalam sebuah hadis kudsi Allah mengatakan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya Oke Dan Allah tidak akan pernah memberikan cobaan Diluar batas kemampuan hambanya Artinya apa Apapun yang terjadi pada diri kita saat ini Itulah yang terbaik Apapun yang kita alami hari ini Itulah yang terbaik bagi kita Allah sudah memilihkan untuk kita yang terbaik Apapun itu Apapun itu Karena Allah maha tahu Makanya Allah itu punya si Allah itu kan Maha tahu begitu loh Jadi ya Biarkan Artinya Terima Kondisi kita Apa yang kita alami Terima Allah maha tahu Dan sebagai manusia Kita oleh Allah Diwajibkan untuk berusaha Dan di dunia ini Tidak ada yang gratis Apapun yang kita tanam Pasti akan Tumbuh Artinya Apa yang kita Menanam apapun kita Itu yang kita panen Dan wajar tahu Ketika kita menanam padi Tumbuh rumput Wajar Karena tidak mungkin ya Kita menanam rumput Tumbuh padi Iya gak Begitu loh Jadi kalau kita menanam keburukan Kita menanam rumput Tidak mungkin tumbuh padi Kalau kita menanam kebaikan Ketika kita menanam padi Wajar Kalau tumbuh rumput Artinya Ketika kita berbuat kebaikan Ketika kita mencita-citakan sesuatu Wajar Kalau ada tumbuh rumput Tumbuh ilalang Muncul godaan Muncul cobaan Itu wajar Artinya Begini Ketika kehidupan itu Mulus Begitu Kita lahir itu langsung kaya Kita lahir semua fasilitas ada Kita lahir itu Apapun Tersedia Ketika kita lahir Semuanya dilayani Lihat terus Dimana Nikmatnya hidup Artinya Dimana Kita akan Mempunyai Atau Apa yang harus kita lakukan Begitu loh Untuk Artinya Ketika kita semuanya tercukupi Ketika semua ada Irama kehidupan itu kan tidak menarik Dimana kita harus memujudkan Perjuangan kita Dimana kita harus Mewujudkan Usaha kita Ikhtiar kita Begitu loh Usaha keras kita Artinya Begitu kita lahir Ya Itu sudah disiapkan semuanya oleh Allah Begitu loh Sudah disiapkan Dan dalam proses kehidupan ini Kita Berikhtiar Jadi kita punya cita-cita Kita punya ikhtiar Ya Punya usaha Dan disitulah Indahnya kehidupan Seperti orang puasa Dari pagi Laper ya Menahan Untuk tidak makan Minum Menahan sahwat Berusaha untuk Menghadapi godaan Dan kita Akhirnya Tadarus Ngaji Bersedekah Ketika mahrib Ada saat Untuk berbuka Puasa Atau Makan Makanan yang sederhana Pun terasa nikmat Makan sesuatu Makanan yang cukup Sederhana Terasa nyaman Begitu ya Tapi ketika dari pagi Kita itu makan sate Jam 6 Nanti Jam 7 Rawon Jam Sembilan Nanti Gule Nanti Jam 12 Makan lagi Gorengan Nanti Jam 1 Makan lagi Nasi gudang Nanti Jam 3 Nasi Ludo Itu Kita Akhirnya Kekenyangan Nggak nyaman Nggak enak Sakit Kena diabetes Koles Trol Masamurat Dan sebagainya Sesuatu yang berlebihan Apapun itu tidak bagus Tidak Tidak Baik Artinya kehidupan ini Kita di Beri kehidupan Kita Hari ini hidup Kita hari ini hidup Itu sudah Anugerah Kita hari ini bisa hidup Itu sebuah anugerah Yang sangat besar Maka Nikmati yang ada Syukuri yang ada Dengan menikmati yang ada Dengan mensyukuri yang ada Maka Nikmat Allah Akan Ditambah Artinya Nikmat kita Kita akan Diberi tambahan Nikmat lagi Begitu Barang siapa yang Mau bersyukur Maka akan Ditambah nikmatnya Jadi dengan Mensyukuri Menikmati yang ada Kita Mensyukuri Pertemanan Dengan berbuat baik Pada teman Berkata yang Mengenakan Menyamankan Bercanda Ya gitu ya Kita punya orang tua Berbakti Kita rawat Jika sakit Ya Kita bagi Kita kasih rezeki Kita kasih uang Ketika kita punya Rezeki Kita punya uang Kita punya tetangga Kita berikan Sedekah Kita kasih Kita hantar Makanan Gitu ya Itu sebagai bentuk Tanda rasa syukur Kita menikmati Yang ada Artinya Menikmati yang ada Itu kan Luas begitu ya Ada tetangga Ada orang tua Ada adik Ada kendaraan Ya Itu Kita nikmati Artinya Kita syukuri Yang ada Begitu loh Oke Sampai disini Bisa dipahami ya Dengan Mensyukuri yang ada Maka Allah akan Menambah Nikmat kepada kita Oke Sampai disini Bisa Dimengerti Dipahami Sahabat Sahabat sekalian Yakinlah Bahwa Kehidupan Anda hari ini Adalah Sebuah Anugrah Terbesar Kehidupan Hari ini Bahkan Anda Diberikan Iman Ya Itu adalah Anugrah Yang terbesar Jadi Anda itu Sering menerima Anugrah Anugrah Terbesar 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 Anda sehat Hari ini Oke 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 Sahabat Sahabat sekalian Mungkin Hanya ini Yang bisa Saya berikan Mungkin Hanya ini Yang bisa Saya sampaikan Jika ada Kekurangan Dari materi ini Semata-mata Datangnya dari saya Yang fakir Yang buduh Jika ada Kebenaran Dari materi ini Jika ada Manfaat Dari Materi ini Semata-mata Datangnya dari Allah Jika ada Sesuatu yang Berguna Dari materi ini Semata-mata Datangnya dari Allah Yang maha benar Maha bijaksana Maha Segala-galanya Oke Terima kasih Terima kasih Untuk saudara-saudaraku Jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Dan tentunya Ketuk tanda lonceng Agar Anda dapat Selalu menerima Video-video saya Yang terbaru Oke Terima kasih Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Terima kasih Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya Sangat sederhana Sekali Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh